Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Di New Brunswick, Kanada. Renungan berjudul Kekuatan dan Tuntunan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Masmur 139 ayat 1-12. Masmur 139 ayat 1-12 yang demikian sabdanya. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal Aku. Engkau mengetahui ketika Aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati Aku ketika Aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari Aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup Aku mencapainya. Kemana Aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana Aku dapat lari dari hadapanmu. Jika Aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika Aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun Aku dan tangan kananmu memegang Aku. Jika Aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi Aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Aku selalu ingat ketika musim panas tahun 2021 saat penyakit asmaku makin parah. Penyakit asma yang ku derita tidak terlalu parah selama bertahun-tahun, hingga tiba-tiba Aku mengalami kesulitan untuk bernafas. Saat itu, Aku merasa bernafas melalui sedotan. Terkadang, Aku terjaga sepanjang malam karena batuk-batuk dan tidur sebentar di sofa. Dokter spesialis paru-paru melakukan serangkaian tes dan mencoba beberapa metode pengobatan. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan tidak ada perkembangan. Hal itu membuatku makin berkecil hati. Aku tidak tahu bagaimana untuk mendoakan permasalahan ini. Apa yang harus kukatakan atau mengutarakan apa yang kurasakan. Kemudian, suatu ketika, Aku merasa sangat ketakutan. Aku merasa Tuhan membimbingku untuk membuka Masmur 139. Saat Aku membaca ayat 10, kata-kata itu dengan jelas berkata, Tanganmu akan menuntun Aku dan tangan kananmu memegang Aku. Bahkan ketika kita merasa tidak berdaya, Roh Kudus memiliki cukup kekuatan dan menuntun kita semua. Apapun yang kita alami, ingatlah untuk berdiam diri sejenak, meminta apapun yang kita butuhkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menolong kita. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah Masmur 139 ayat 9 Jika Aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun Aku dan tangan kananmu memegang Aku. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu Sekalipun Aku dalam keputus asaan, Tuhan akan selalu menolongku terus melangkah. Doa syafat kita hari ini adalah Penderita Asma Dan sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga, terima kasih untuk tuntunan dan kekuatan yang Engkau berikan dalam perjalanan hidup kami Amin Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011 Telepon 021-390-1208 Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208 BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922 Telepon 021-390-1208 Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!